Tadkalah diri kita sedih dan susah, namun berada di lingkungan yang orang sedang senang dan bahagia, maka kita akan merasakan sedih dan susah sendiri. Padahal di luar sana masih banyak yang lebih susah dan lebih sedih dibandingin diri kita. Oleh karenanya, hendaknya seseorang, tadkalah ya sedih dan susah, dia lihat orang-orang yang di luar sana yang mungkin lebih banyak masalahnya dan lebih banyak kesusahannya dan lebih mendalam kesihannya dibandingin dirinya. Oleh karenanya, jika ingin menghadapi, jika ingin tenang dalam menghadapi kesusahan dan kesedihan, salah satu caranya ialah dengan melihat orang-orang yang mereka lebih banyak kesedihannya, lebih banyak masalahnya, lebih banyak duka dalam kehidupannya, namun mereka bisa lebih sabar dibandingin diri kita itulah mengapa, hendaknya kita. Tadi kalau merasa sedih, merasa banyak masalah, maka lebih melihat orang-orang yang lebih berat apa yang mereka hadapi dibandingin diri kita agar kita lebih bisa menyikapi dan menghadapi masalah dan kesusahan tersebut dengan lebih tenang.